Intro Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah kemana kamu jodoh awas kamu ya awas ada bong yuh abang curang gak pernah gak pernah Daud udah jam berapa ini? nanti kamu terlambat loh Astagfirullah iya bu perang harus dihentikan karena komandan harus pergi siap komandan siap hidup salam buat om ya? bilang ibu belum bisa kesalah iya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam bang Daud assalamualaikum adalah Alhamdulillah Daud Ayo berkat Ibu sama Nato sudah siap Kamu sudah siap belum? Iya bu, bentar Daud siap-siap dulu Oke, sudah sampai Satu, dua, tiga Terima kasih ya bang Iya, kamu jangan nakal ya di dalam Kenapa tadi, gak nakal Kamu yakin gak ikut mengusuk ke dalam? Enggak bu, Daud tunggu disini aja Sekali lagi ibu tanya Kamu udah yakin dengan semua ini? Cobalah sekali-sekali denger kata ibu, nak Maaf bu, putusan Daud udah bulat Daud yakin dengan apa yang Daud bilang? Nak, ibu itu sayang sama kamu Ibu itu cuma ingin kamu tuh punya keyakinan yang sama dengan kami Tapi kan ibu tahu kondisi Daud sekarang Daud itu Ya sudahlah, sepertinya kamu udah terlalu dewasa untuk mendengarkan apa kata-katanya ibu Hei, Daud Hei, apa kabar? Aku baik, Lut Lama ya, gak ketemu Iya, terakhir kali kita ketemu kan di gereja Iya, Chris Sampai sekarang, aku masih belum bisa percaya dengan keputusan yang kamu ambil saat ini Keputusanku menjadi muhalap Sudah bulat, Chris Sebelum benar-benar aku memilih ini Ayahku Ayahmu yang menyuruhmu berpindah agama Aku tidak yakin dengan itu, Ud Aku mengenal ayahmu Aku mengenalmu sejak kecil Ayahmu yang gak Ayahku percaya, Chris Dengan apa yang aku pilih Sebelumnya aku minta maaf Aku paling gak suka ada orang yang bicara tentang ayahku Seolah-olah menyebab keputusanku menjadi muhalap ini semuanya karena ayahku Ini murni dari pilihan aku sendiri, Chris Oke Aku memang bukan siapa-siapamu Aku hanya sebatas mantan teman segerja yang hubungannya dirusak oleh imanmu itu Permisi Permisi, Bu, ini Oh ya, silahkan, Pak Indri Gini, Bu Saya mau tanya tentang gosip si Daud itu apa benar? Bukan si Bapak ya, Pak? Kata orang-orang si Daud masuk Islam Bukannya apa ya, Bu? Sayang aja Kita dan semua orang tahu Kalau suami ibu itu kan kuat agamanya Masa ibu membiarkan anak ibu tidak menjadi anak Tuhan lagi? Sekarang malah sudah menjadi beda agama Maaf ya, Pak Indri Saya tidak mengerti apa maksudnya Bapak Dan saya tidak suka Bapak ngomongin tentang anak saya Hmm, mungkin apa yang dikatakan orang-orang itu benar Ya, semoga saja Tuhan menghindarkan saya dan anak saya dari perilaku seperti itu Terima kasih, Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, Bang Dari mana? Abang tadi dari masjid, ya? Bang, Nata sudah lama Mau tanya Kenapain sih di masjid? Hmm, gimana ya jelasinnya? Abang itu di masjid Solat Udah, berhenti dulu ngobrolnya Makan dulu Nata makannya banyak, ya? Biar cepat besar Kalau sudah besar Jadi anak yang berbakti Jadi anak yang pintar Gelurut sama ibu Terus solat itu apaan sih, Bang? Hmm, solat itu Daud Jangan coba-coba pengaruhi adikmu Sudah berapa kali ibu ceritakan latar belakang keluarga kita? Tapi Daud gak bermaksud untuk Untuk apa? Ibu sudah cukup sabar, Man Ibu malu, Daud Malu dengan omongan orang di luar sana Jadi selama ini ibu malu? Daud yakin dengan jalan yang Daud pilih, Bu? Daud gak pernah malu Karena Daud merasa benar Jadi Ibu yang bersalah Daud Kamu anak ibu yang paling besar Ibu harapkan kamu jadi pemimpin dengan keluarga ini Menggantikan ayahmu Kalau saja ayahmu masih Ayah tahu, Bu Kalau jalan ini jalan yang terbaik Daud Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tuh masih punya ibu? Juga adik yang butuh perhatian lebih Bukannya ngambil keputusan sendiri Daud tahu, Bu Tapi ini semakin berat Jika Daud harus meminta pendapat dahulu dari ibu Kamu egois, Daud Kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri Kamu tidak pernah memikirkan keluarga ini Makain Daud, Bu Kalau Daud egois Tapi ini sudah menjadi keputusan Daud Jika ibu malu Daud minta maaf Daud, mau kemana kamu? Assalamualaikum 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 Selamualaikum Anita juga sayang abang Natan enggak mau melihat ibu dan abang berantem lagi menurut adek ibu ini jahat ya ibu gak jahat kok karena saya pernah bilang Tuhan itu cuma satu jadi saya harus bagaimana mas apakah yang saya lakukan ini sudah benar Daud sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar kamu tahu kan dalam Islam tidak mengenal kata paksa tinggal menunggu waktu saja cepat atau lambat insyaallah ibumu akan mengerti juga tentang hal ini tapi saya bertanggung jawab di keluarga saya mas saya harus bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga saya Daud menjadi imam itu tidak harus selalu sholat paling depan saat kamu bisa memimpin keluarga kamu melindungi keluarga kamu di saat itulah kamu menjadi imam yang baik sekarang kamu pulang saja bicarakan hal ini pada ibumu ya Allah maafkanlah atas segala dosa keluarga kami terima kasih engkau telah memberikan kami keluarga yang mensyukuri atas karuniamu nikmatmu engkau berikan keluarga kami yang berjiwa besar kau berikan keluarga kami yang berhati mulia jika engkau berikan keluarga kami yang luar biasa mengeratkan kami maka dari itu hamba mohon jaga kerupunan atas perbedaan dari kami jangan pisahkan kami bagaimanapun keadaan kami berkati kami selalu dalam kasih dan lindunganmu atas nama Bapak putra dan roh kudus amin selamat menikmati